7 tahun 2015 tentang pelayanan publik. Temuan potensi pelanggaran dalam penyiaran di Jawa Tengah pada periode 2019-2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18 persen. Kategori dengan presentasi pelanggaran yaitu tertinggi adalah konten kekerasan. Maka dari itu kami ingin memberikan pendidikan akhlak. Pemimpin juga harus memiliki jiwa suri tauladan bagi seluruh ASN dan masyarakat Jawa Tengah. Kami juga akan memberikan pelatihan pendidikan anti korupsi yang berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa. Kami juga akan memberikan pelatihan melakukan